Lebih aman gitu ya, lebih aman itu yang seukuran ini Anak saya juga menggunakan iPad yang seukuran ini Diinjak-injak terbanting atau apa Baterai sama layarnya Bahkan sampai hari ini masih awet Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di Device Kokolim Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Youtube ini Please subscribe ya, biar saya terus semangat nih Untuk bikin video-video review tentang gadget Supaya teman-teman bisa menambah wawasan informasi Sebelum teman-teman membeli sebuah gadget Karena kalau membeli sebuah gadget dengan harga jutaan Apalagi kalau di atas harga 5 jutaan Tapi kalau belum tahu, terus menyesal Itu kan wah sayang banget gitu ya kan Nah oleh karena itu semoga channel ini bisa menambah wawasan Teman-teman semua dan memberikan informasi kepada teman-teman semua Yang ingin membeli gadget baru Nah di video kali ini saya akan mereview Pengalaman saya menggunakan iPad Nah ini iPad generasi ke-9 Jadi ini sudah iOS 15,5 ya Ini iPad 9 ya Yang beberapa waktu lalu sudah saya bikin unboxing ya Jadi kalau teman-teman lihat di channel Youtube saya itu Ada unboxingnya ya kan Jadi bisa dilihat ya unboxingnya ya Video unboxingnya Isinya apa aja Nah tapi sebelum saya masuk mereview iPad gitu ya kan Begini Kalau membicarakan soal iPad Sebenarnya iPad itu intinya itu sama ya Intinya itu sama iPad itu sebenarnya cuma ada dua ya menurut saya itu Yang satu bisa pakai pensil sama Yang satu nggak bisa pakai pensil itu aja gitu Kalau mengenai yang lain-lain itu hanya tergantung ukuran dan sebagainya gitu kan Nah hanya saja gitu Kalau untuk isinya ya pasti sama aja lah ya Ya pasti sama aja untuk aplikasi update-an itu semua pasti akan sama Ya pasti akan sama Secara fungsinya ya gitu ya Jadi oleh karena itu Saya sangat menyarankan teman-teman kalau ingin membeli iPad Apalagi kalau iPad itu kan harganya nggak murah ya Bisa dikatakan nggak murah lah ya Tapi worth it Worth it banget Begini harus disesuaikan dengan kebutuhan Saran saya disesuaikan dengan kebutuhan Kalau misalnya teman-teman sering keluar-keluar gitu ya kan Outdoor gitu ya kan Tapi butuh device tablet gitu ya kan Lebih besar dari handphone Tapi bagi saya Tapi bagi saya Saya sudah pernah pakai iPad Yang lebih ukuran 12,12 in ke atas gitu ya kan Sama yang iPad 9 generasi 9 ini Kalau saya bandingkan Saya juga dulu pernah pakai iPad mini gitu ya Kalau saya bandingkan Jujur saya lebih cocok sih untuk iPad generasi ke 9 Kenapa? Karena dari segi layarnya Saya menurut saya lebih ngepas untuk membaca Lebih ngepas untuk kerjaan Lebih ngepas untuk Kalau mau gambar-gambar Jadi tidak kekecilan untuk layar sebesar ini gitu ya kan Nggak kekecilan Jadi menurut saya itu lebih ngepas Kalau ukurannya terlalu besar Tablet terlalu besar Pertama bawahnya agak repot juga ya Dan yang kedua itu iPad saya yang ukuran 12 ini Lebih kemarin kan saya jual ya Karena layarnya itu tiba-tiba memutih Nah Waktu saya jual Pembeli saya itu Cerita ke saya Kalau masalah iPad yang ukuran layar ukuran besar itu Sering bermasalah itu di layarnya seperti itu Dan untuk menggantinya Katanya loh ya Katanya loh ya Untuk menggantinya itu agak sedikit sulit Karena layarnya terlalu besar Jadi rentan pecah gitu ya Rentan pecah Jadi Jarang orang yang berani Apa memperbaiki ya Kalau selain service center resminya Nah tapi yang lebih Lebih aman gitu ya Lebih aman itu yang seukuran ini Ya yang seukuran iPad generasi 9 ini Nah saya juga menggunakan iPad yang seukuran ini Diinjak-injak terbanting atau apa Bateranya Baterai sama layarnya Bahkan sampai hari ini masih awet Ya masih awet Makanya Malah lebih awet gitu Dibanding iPad saya yang ukurannya 12 cm ke atas gitu ya kan Layarnya lebih rentan Katanya seperti itu Tapi yang pemakaian saya juga Saya mengambil hal yang seperti itu Ini pengalaman ya teman-teman semua Jadi tidak mengatakan Satu produk jelek atau bagus Bukan seperti itu Atau menjelekan satu Apa ya Satu seri tertentu gitu ya Tapi ini Namanya juga review ya kan Jadi ini berdasarkan pengalaman saya Nah Kenyamanan iPad ini Sebenarnya sama seperti iPad-iPad yang lain Dari segi bodi Semuanya itu sama aja ya Cuma hanya saja untuk iPad generasi ke-9 ini Ini bisa menggunakan Apple Pencil generasi pertama Nah Apple Pencil generasi pertama Jadi bagi teman-teman yang Hobi nyoret-nyoret Pengen nyoret-nyoret Pengen belajar gambar Pengen gambar Hobi gambar Nah saya sangat rekomendasi ini Karena ini sudah bisa menggunakan Apple Pencil generasi pertama Ya Saya untuk Tablet iPad gitu ya kan Ini sangat-sangat worth it sih Gitu dengan harga yang harus kita Bayar ya Nilainya Kenapa? Karena dari segi Kenyamanan layarnya Juga nyaman banget Gitu ya kan Kenyamanan di mata Itu enak banget Terus iPad itu Produk Apple itu Terkesan mahal Tapi selalu mendapatkan update-an gitu loh Sampai 5-6 tahun bahkan ya kan Jadi sebenarnya Menurut saya itu sangat worth it gitu Berapapun harganya itu sebenarnya Ya kan Mungkin terkesan Kalau kita bandingkan Dengan device Atau gadget-gadget yang lain Mungkin terkesan nilainya Harganya tinggi dan mahal gitu ya Tapi worth it banget Karena update-annya itu loh Ya kan Kalau yang lain kan Biasanya update-annya itu Hanya paling banyak Itu paling 2 tahun aja gitu loh Ya kan Tapi kalau untuk produk Apple Itu biasanya bisa sampai 5-6 tahun gitu Nah Jadi ini Untuk iPad 9 itu Seperti itu Menurut saya itu Sangat worth it sih Sangat worth it Dari segi kenyamanan ya Dari segi kenyamanan Tapi teman-teman Sekali lagi harus dipertimbangkan Pertama harus disesuaikan Dengan kebutuhannya Dan yang kedua Teman-teman Kalau membeli sebuah iPad gitu ya kan Biasanya pendukung-pendukungnya itu Juga lumayan gitu ya kan Seperti anti goresnya Casingnya Apple Pencilnya gitu ya kan Belum lagi aplikasi-aplikasinya Yang cukup banyak Untuk harus bayar gitu ya kan Misalnya seperti Kalau misalnya teman-teman Ingin belajar gambar ya kan Di Procreate harus bayar Misalnya ya kan Gunos harus bayar Nebo harus bayar Dan sebagainya itu Banyak yang harus bayar Aplikasinya Nah jadi harus dipertimbangkan Untuk budget-budget Yang harus dikeluarkan Seperti itu Tapi sekali lagi Worth it Saya sangat mengatakan Sangat worth it sekali ya Worth it banget Untuk kita beli gitu Uang yang harus kita keluarkan Untuk memilikinya gitu ya kan Dan saya juga rasanya Lebih nyaman membaca Dari sini sih Dari tablet ini Ya kan Saya juga merasa Lebih nyaman untuk membaca Dari sini Karena layarnya lebih ngepas Waktu dibawa lebih nyaman Gitu ya kan Jadi Pegang begini Jadi layarnya lumayan Untuk membaca gitu ya kan Menurut saya sangat enak sih Sangat nyaman Jadi teman-teman Kalau membeli iPad Ya mempertimbangkan Hanya itu aja sih Gitu ya kan Jadi kebutuhan Sesuaikan dengan kebutuhan Sesuaikan dengan budget Ya kan Karena Ingat Pendukungnya itu Yang juga banyak Yang harus bayar Gitu ya kan Tapi overall Saya sangat puas Saya selalu puas Menggunakan produk Apple sih Saya bukan Apple fanboy ya Tapi Untuk produk Apple Jujur saya puas Saya selalu puas Oke Seperti itu Sharingan dari saya Kalau mengenai Apa namanya Spesifikasinya Mungkin Ya teman-teman bisa lihat ya Di Di Apa namanya Sudah banyak channel YouTube Yang membahas Sudah ada Apa Banyak web Web yang membahas Termasuk web Website resminya Apple Ya itu kan Jelas banget ya kan Dari segi layarnya Chipsetnya Sebagai macam Sudah jelas banget ya Oh iya Terus main game ya Kalau main game Menurut saya ini Sebenarnya enak ya Karena layarnya besar Warnanya tajam Enak sebenarnya Hanya saja Kalau sebesar ini Harus dipegang begini Untuk main game Jujur saya sih Tidak begitu nyaman ya Karena menurut saya terlalu berat Menurut saya terlalu berat Kalau untuk main game ya Apa Kalau kita main gamenya itu Tidak usah lama-lama Ada 30 menit aja Rasanya kayaknya Udah pegel banget gitu ya kan Karena segede gini gitu ya Kan beratnya itu lumayan Tapi kalau kenyamanannya Ya nyaman banget Karena ukurannya itu besar Ya jadi Plus minusnya seperti itu Kalau untuk main game Nyaman di layar Nyaman untuk dilihat Tapi Tidak nyaman di beratnya Karena lumayan kan Kalau ukuran segede gini gitu Ya kan main game Main berat Dibanding kalau kita pakai handphone Ya kan Nah seperti itu sih Teman-teman semua Saya rasa Semoga sharingan sedikit ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Nanti kalau ada pertanyaan Teman-teman boleh loh Ketik di kolom komentar Nanti saya akan bikin videonya Saya akan sharingkan kepada teman-teman ya Dan ini tidak disponsori oleh apa-apa Ini murni berdasarkan pengalaman saya Selama ini menggunakan gadget gitu ya kan Ini seperti itu ya kan Berdasarkan pengalaman saya Saya bikin reviewnya Oke Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video saya yang berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video saya yang berikutnya Sampai jumpa di video saya yang berikutnya Sampai jumpa di video saya yang berikutnya Sampai jumpa di video saya yang berikutnya